Intro What's up homies, kali ini gue akan memberikan kalian rangkuman dari film The Powerpuff Girls Movie Yaitu cerita Origins dari Powerpuff Girls Klasik Sebenarnya gue akan membahas karakter ini di seri pembahasan Origins gue Tetapi karena ceritanya sudah dibungkus menjadi satu film, kenapa gak bahas filmnya aja sekalian gitu Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita recap cuy Oh iya, jika kalian bertanya kenapa kualitas filmnya jelek Gue mohon maaf guys, karena filmnya ini emang film klasik Jadi emang kualitas dari filmnya, bukan dari video gue, oke? Di kota Townsville, tempat yang dipenuhi tindak kejahatan yang merajalela di tiap harinya Hiduplah seorang profesor yang bernama Yutonium Ya, Profesor Yutonium Yang membeli beberapa barang untuk membuat sesuatu Tetapi eksperimennya dihancurkan oleh seekor monyet peliharaannya Yang membuat Profesor Yutonium tanpa sengaja menumpahkan cairan chemical eggs Lalu terjadilah ledakan dan inilah The Powerpuff Girls Profesor pun keheranan dan lalu memberikan nama ke anak-anak yang dia buat itu Yaitu Blossom, Bubble, dan Buttercup Yang secara resmi menjadi anak dari Profesor Yutonium Lalu Yutonium pun pergi membelikan hadiah untuk The Powerpuff Girls Yaitu sebuah barang-barang kesukaan mereka Contohnya seperti boneka dari Bubble Jadi dari sinilah barang-barang ikonik mereka berasal Serta Profesor juga akhirnya tahu kalau mereka memiliki kekuatan super Esoknya mereka pun mendesain ruangan untuk menjadi kamar mereka Lalu mereka pun menjalani kesarian mereka Serta Profesor juga menyekolahkan mereka Tapi pada saat bermain kejar-kejaran dengan anak-anak lainnya The Powerpuff Girls malah menggunakan kekuatan mereka yang membuat kota hancur Akibat cara bermain mereka yang ekstrim Profesor pun melarang mereka untuk menggunakan kekuatan mereka Dan benar saja seluruh siswa di sekolah marah kepada mereka Serta Profesor juga ditahan akibat tindakan The Powerpuff Girls Saat pulang dari sekolah The Powerpuff Girls pun sedih karena Profesor tidak menjemputnya Dan mengira kalau Profesor membenci mereka Mereka pun pulang dengan berjalan kaki Namun mereka ditahan oleh beberapa orang yang disebut The Gang Green Gang Untungnya mereka diselamatkan oleh seseorang Lalu mereka pun pergi mengejar orang itu untuk berterima kasih Dan ternyata orang itu adalah seekor monyet yang memiliki otak besar Karena monyet itu adalah monyet peliharaan Profesor Yutonium yang terkena ledakan akibat Chemical X Lalu membuatnya seperti ini Nah Mojojojo pun memanfaatkan The Powerpuff Girls untuk membuat markas Serta menyuruh The Powerpuff Girls untuk mencuri Chemical X Setelah itu Mojojojo pun mengajak The Powerpuff Girls untuk pergi ke Su Atau kebun binatang Dan ternyata Mojojojo secara diam-diam menembakkan sesuatu ke banyak monyet lainnya Lalu The Powerpuff Girls pun pulang dan mendapati Profesor yang telah terbebaskan Esoknya The Powerpuff Girls pun mengajak Profesor untuk pergi ke suatu tempat Dan di waktu bersamaan, Mojo akhirnya beraksi setelah membuat para monyet menjadi seperti dirinya The Powerpuff Girls yang baru sampai pun kaget Lalu The Powerpuff Girls pun sedih setelah mendengar perkataan Profesor Dan mereka pun pergi keluar angkasa untuk bersedih Sementara Townsville dikuasai oleh Mojo Tetapi, para monyet lainnya pun tidak setuju kalau Mojo menjadi raja Lalu mereka pun saling berselisih untuk menjadi raja Oh iya, salah satu jenis monyet yang bernama Kacing-Kacing itu disuarai oleh Tom Kenny Di sisi lain, The Powerpuff Girls pun bersedih Serta Blossom dan Buttercup bertengkar Lalu mereka pun terdiam setelah mendengar teriakan dari bumi Tetapi mereka langsung kembali setelah mendengar teriakan Profesor Saat ingin menuju ke Profesor The Powerpuff Girls sempat menolong orang-orang dan juga mengalahkan banyak monyet Lalu mereka pun menyusul Mojo yang menyandra Profesor The Powerpuff Girls pun tidak bisa bertindak Sampai Mojo menuangkan semua chemical eggs ke tubuhnya yang membuatnya tampak lebih kuat Untungnya The Powerpuff Girls sempat menyelamatkan Profesor Lalu pergi menghadapi Mojo yang telah menguasai Tonsville Pertarungan pun terjadi antara mereka Namun mereka sempat hampir kalah Untungnya mereka berhasil menjatuhkan Mojo Tetapi ia tetap bangkit Lalu Mojo pun membawa mereka ke atas menara Dan mengajak The Powerpuff Girls untuk beraliansi dengan dirinya Agar mereka bisa menguasai dunia bersama Untungnya The Powerpuff Girls pun marah dan bertarung melawan Mojo untuk kedua kalinya Karena mereka merasa lebih kuat dan pintar daripada Mojo Singkatnya mereka berhasil mengalahkan Mojo Saat Mojo terjatuh Mojo pun terkena obat penawar untuk menghilangkan chemical eggs Dan Mojo pun kembali ke bentuk semulanya Tetapi Mojo masih saja memiliki otak yang besar Setelah itu The Powerpuff Girls pun meminta maaf Dan berniat untuk menghapus kekuatan mereka Dengan cara menelan cairan penawar itu Mereka pun ditawarkan untuk menjadi pahlawan di Tonsville Setelah diisinkan mereka pun mengalahkan The Gang Green Gang Dan inilah awal dari pahlawan Tonsville Yaitu The Powerpuff Girls Okay itulah alur cerita dari film The Powerpuff Girls Movie Yang menceritakan prequel dan sekaligus film pertamanya Meski ini adalah film klasik Tapi ini adalah salah satu kartun ikonik di dunia Oke mungkin sekian dulu video kali ini Jangan lupa like jika kalian suka video ini Kalian bisa subscribe juga jika kalian tertarik dengan channel yang membahas kartun seperti ini Koreksi di kolom komentar jika kalian merasa ada hal yang keliru di video ini And have a nice day Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton!